Ada di sesi wawancara pendengar ya pagi hari ini kami akan hadirkan satu informasi pendengar ya Dimana sebuah gerakan perempuan ini hadirkan Academy for Women Entrepreneur di Banda Aceh dan juga di ND Nah apa itu Academy for Women Entrepreneur? Kenapa memilih ND dan juga Banda Aceh begitu ya Dan saat ini sudah sampai pada tahap mana serta apa tujuan dari program ini Kita akan ngobrol dengan leader AW Indonesia Asmi Arya Wati pendengar hari-hari Ibu Ismi selamat pagi Iya selamat pagi Salam sehat, salam tangguh Bu Ismi Iya salam tangguh Selamat pagi Baik, Ibu Ismi ini apa yang melatar belakangi terbentuknya Academy for Women Entrepreneur ya Untuk di Indonesia ini memilih dua kota begitu ya Aceh dan juga ND Baik, terima kasih Terima kasih Kak Lely Selamat pagi semuanya Jadi, perkenalkan saya Ismi Saya adalah project leader dari Academy for Women Entrepreneur Program ini Cerita dulu gak apa-apa ya Jadi program Academy for Women Entrepreneur Atau disintat AW Itu sebenarnya dididikan sudah sejak tahun 2019 Oleh keusah pendidikan dan kebudayaan Departemen Luar Negi Amerika Serikat Begitu Nah, tujuan dari program ini itu sebenarnya untuk Membekali perempuan gitu ya Dengan pengetahuan, jaringan, dan juga ases pendanaan yang mereka butuhkan Dalam memulai pengembangan bisnisnya Nah, AW itu udah hadir Harus di 100 negara Sejak dididikan tahun 2019 itu Nah, tahun ini Tahun 2023 Itu AW hadir Pertama kali di Indonesia Dan kami memilih hokasinya itu Satu di timur dan satu di ujung sana Di Indonesia sebelah sana Di Aceh Oke Kenapa? Karena saya kan adalah seorang alumni Begitu ya Alumni dari program Biasiswa Pemerintah Amerika Serikat juga Dan dirasa Saya sebelumnya Membuat program yang sama Tetapi tidak di END Kalau yang ini Jadi, saya tidak END Terus saya membuat program yang sama Tapi di Jepara Oh, di Jepara Nah, pada waktu program ini di Jepara Ada kunjungan dari kedudukan di Jepara Amerika Kemudian Nilai bagus Dan pada waktu Program AW ini akan diluncurkan di Indonesia Beliau-beliau yang ada di Kedudukan Amerika Serikat Teringat Akan sosok seorang isi Yang dulu pernah memulai hal yang sama di Jepara Kemudian di kontaklah saya Oke Kemudian Program AW ini bisa berjalan di END Saya bilang Harus di END Karena saya di END Dan saya ingin Gitu ya Memperdayakan perempuan-perempuan Yang ada di END Kemudian Ya, ini kami berjalan Sudah satu bulan Hampir satu bulan Sudah satu bulan Iya Jadi itu Sejarah singkat Nah, ini keren begitu ya AW ini hadir Itu sejak tahun 2019 Lalu kenapa? Baru masuk ke Indonesia Begitu ya Di tahun 2023 ini Mbak Ismi Iya Jadi sebenarnya Ini kan Program dari Langsung ya Dari Amerika Serikat Di sana gitu Mungkin Kedudukan besar di Jakarta Itu memang baru Mengetahui program ini Itu di tahun 2023 ini Begitu Jadi Beliau juga waktu itu Sampaikan bahwa Ismi kami juga baru Mengetahui bahwa program ini baru Dan kami ingin mengadaptasi ini Di Indonesia Begitu Nah, waktu Tahun lalu itu Saya disawarkan Bisa gak Kamu untuk Nulis proposal Begitu ya Mendesain sebuah program Untuk diimplementasikan Di END Gitu Jadi Saya sangat senang hati Saya menulis proposal Kemudian Dinyatakan lolos Dan Didanai programnya Begitu Oke Nah, ini menarik ya Sehingga berjalan Hampir Satu bulan Di END Nah, ini prosesnya Seperti apa? Proses belajarnya Ini seperti apa Di AWE Dan Berapa banyak Peserta yang Ikut begitu Berpartisipasi Untuk Kabupaten END Sendiri Baik Ya, program ini Itu adalah Program Ini bulan ya Kak Eli Jadi Berbeda dengan Pelatihan-pelatihan Yang Sebelumnya Biasanya kan Kayak lima hari Udah selesai Atau satu hari Dua hari Pelatihan Kemudian selesai Nah, kalau AWE ini Intensif programnya Itu dari Awal Sampai dengan Akhir Kami membekali Peserta-peserta ini Itu Dengan Ilmu Kemudian Kapasiti building Kemampuan Kepemimpinan Seorang Perempuan Itu dari Awal sampai Dengan akhir Nah, program Awalnya itu Mereka Diseleksi Mereka Mendaftar Mereka Mendaftar Kelaman Yang tadi Disediakan oleh Kami Secara online Kemudian Kami menyeleksi Kemudian Pertilihlah 30 Pengusaha Perempuan DND Dan juga Di AC Nah Khusus DND Kalau di AC Sekarang ada 62 Peserta Khusus DND Ini Saya sangat Sayang sekali Karena Pada Waktu Awal itu Kami sudah Melakukan Berbagai Upaya Untuk Menyebarkan Informasi Ini Supaya Bisa Dikenal Luas Begitu Seperti Seng Sekali Mungkin Juga Apa-apa Hanya 30 Orang Yang Mendaftar Ada Banyak Yang Ayo Ini program Bagus Dan sekarang Mungkin Karena Satu dan lain Hal Ada yang Kesibukannya Banyak Kan itu kan Programnya Intensi Satu setengah Bulan Di awal Kami akan Melakukan Setahat Muka Langsung Gitu kan Untuk Memberikan Ilmu Pemahaman Selama Satu setengah Bulan Setiap Minggunya Setiap Weekend itu Jadi Setiap Sabtu Kita belajar Di rumah BUM Nah Ini Saya juga Lupa Untuk BND Sendiri Mitra kami Itu Adalah rumah BUM Jadi AW Tidak Berjalan Sendiri AW Berjalan Rumah BUM NND Begitu Kemudian Setelah Satu setengah Bulan Di Atten Ada Workshop Lima Hari Kemudian Dilanjutkan Lagi Dua bulan Mentoring One on one Mentoring Mereka akan Dipartnerkan Atau Di Mix Match Dengan Mentor Yang sesuai Dengan Bidang Bisnis Mereka Kemudian Di Akhir Di Desember Nanti Peserta Akan Berkompetisi Atau Mempresentasikan Ibu Mereka Untuk Mendapatkan Akses Danah Jibah Seperti Itu Jadi di Akhir Dulu Ini Akan Mempresentasikan Begita Mbak Esmi Ini Tadi Di Awal Disampaikan Bahwa Di Banda Aceh Itu Ada 62 Sementara Di ND Hanya 30 Memang Tidak Dibatasi Kuota Untuk Ikut Dalam Program Ini Begitu Iya Terima kasih Pertanyaannya Ya Sebetulnya Dibatasi Tapi Di awal itu Kami menginginkan Yang Dabar ikut Di awal itu Banyak dulu Gak apa-apa Karena kita Pinginkan Satu setengah Bulan itu Isinya Adalah Ilmu Ilmu yang Sangat Daging Banget 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 Para Pengusaha Perempuan Itu Karena Isinya Dasar Bisnis Memang Keterampilan Dan skill Menjalankan Bisnis Nah Kami ingin Satu setengah Bulan Di awal Ini Gak apa-apa Biar dirasain Oleh Banyak Banyak Participant Banyak Keserta Kemudian Untuk Menuju Tahap Selanjutnya Kita akan Kleksi Lagi Menjadi 30 Keserta Disaring Lagi Kenapa Di Aceh Bisa 62 Karena Mereka Benar-benar Pengen Memilih Gitu Oh Konekmennya Gimana Keseriusannya Gimana Kemudian Bisnisnya Yang Bisa Disel Seperti Apa Mereka Bisa Memilih Dengan Leluasa Karena Mereka Banyak Gitu Kalau Di ED Saya Harus Menjaga Ini Supaya Pengusaha Perempuan Ini Tetap Stay on the track Gitu Tetap Bisa Bertahan Sampai Di akhir Begitu Ya Betul Dan Ini Yang Di Akhir Bulan Nanti Di Bulan Desember Nanti Setelah Mempresentasikan Berarti Tidak Semua Tidak Mutlak 30 Peserta Ini Bisa Menerima Dana HIPA Begitu Ya Betul Jadi Sifatnya Ini Kompetisi Kalian Begitu Nah Kami Ini Di Akhir Desember Nanti Kami Berencana Untuk Tidak Hanya Presentasi Ide Tapi Kita Akan Membuat Sebuah Apa Ya Bazar Expo Dan UNKM Untuk Memperkenalkan Produk-produk Peserta AWI Ini Lebih Luas Jadi Ada 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 Yang Tahap Ide Gitu Ini Oleh Mentor-mentor Kami Baik Jadi Persyaratan Persyaratan Awal Untuk Menjadi Peserta AWI Ini Seperti Apa Apakah Ada Persyaratan Khusus Harus Punya Apa Namanya Ya Harus Punya Usaha Begitu Atau Seperti Apa Mbak Ismi Biar Yang Mendengarkan Kita Juga Mungkin Punya Kesempatan Untuk Bisa Mendapatkan Program Ini Di Tahun Berikutnya Begitu Mbak Ismi Oke Jadi Sebenarnya Persyaratan Cukup Mudah Ya Karena Kita Membuat Persyaratan Itu Mudah Untuk Di Indonesia Jadi Sebetulanya Sekali Program Ini Didesain Oleh Pemerintah Amerika Seri Kesana Itu Semua Dilaksanakan Dalam Rasa Inggris Modulnya Semuanya Dalam Rasa Inggris Tetapi Kemudian Saya Berpikir Ini Gak Mungkin Kalau Di Endis Seperti Ini Begitu Kan Saya Asosiasi Sampai Ketingkat Pusat Sampai Akhirnya Di Tingkat Pusat Itu Membolehkan Kalau Pesertanya Boleh Gak Bisa Berbahasa Inggris Jadi Ada Kemudahan Untuk Peserta Di Endis Begitu Ya Iya Betul Jadi Saya Membuat Modulnya Saya Translate Semua Kebahasa Indonesia 13 Modul Ada 13 Modul Yang Saya Translate Untuk Dibagi Minggunya Kepada Peserta Supaya Itu Membekali Peserta Dengan Ilmu Ilmu Kemudian Skill Bisnis Begitu Ya Dan Setiap Minggunya Mereka Sesuai Dengan Jadul For Women Begitu Ya Betul Untuk Usia Itu Usianya Rentang 20 Sampai 40 Tahun Tapi Khusus Di Saya Tidak Membarkan Sertanya Jadi Ada Yang Mahasiswa Ikut Di bawah 20 Tahun Itu Bisa Ikut Pokoknya Supaya Program AWD ND Ini Bisa Benar-benar Dirasa Dan Bermanfaat Untuk Sebanyak-banyaknya Perempuan Ketenggah Perempuan Di ND Ini Terlalu Dilewakan Kemudian Yang ketiga Dia harus Punya Ide Minimal Ide Atau Sudah Yang Sudah Berjalan Kemudian Tentunya Domisilinya Di ND Saja Yang Paling Penting Adalah Dia Mampu Berkomitmen Kaleli Untuk Mengikuti Program Selama Agustus Sampai Dengan Desember 2023 Berarti Nanti Kalau Tahun Depan Dia Harus Berkomitmen Untuk Bisa Belajar Atau Fokus 5 bulan Intensive Learning Bersama AWD Kemudian Kita Juga Memilih Participant Atau Keserta Yang Punya Mental Untuk Bertumbuk Atau Untuk Membangkan Dismisnya Jadi Kadang Ada Yang Kayak Mungkin Tidak Serius Atau Ya Gitu Gitu Aja Gitu Itu Kami Tidak Memilih Karena Kami ingin AWD Ini Mengantarkan Cara Pengusaha Pengusaha Ini Dari Level Yang Biasa Biasa Aja Ke Level Yang Luar Biasa Gitu Jadi From Zero To Hero Nah Kalau Misalnya Tidak Growth Mindset Mental Bertumbuk Jadi Susah Dekon Kayak Gitu Itu Sih Kak Jadi Ini Perjuangan Luar Biasa Begitu Ya Oleh Mbak Ismi Sehingga Teman-teman DND Ini Banyak Sekali Mendapatkan Kemudahan Dari Persyaratan Nasigi Usia Kemudian Diperbolehkan Boleh Di Bawah 20 Tahun Dan Juga Boleh Di Atas 40 Begitu Ya Dan Juga Ini Boleh Mendapatkan Materi Itu Dengan Berbahasa Indonesia Ini Sudah Banyak Sekali Kemudahan Kemudahan Yang Didapatkan Ya Oke Balik Lagi Ke AW Ini Mbak Ismi Ini Program Ini Berakhir Di Bulan Desember Begitu Ya 5 Bulan Berjalan Nah Apakah Ada Kemungkinan Dengan Melihat Antusias Warga Masyarakat Atau Perempuan Khususnya Ya Untuk Berusaha Di ND Ini Sangat Minim Begitu Ya Sangat Kecil Angkanya Di 30 Untuk Tahun Pertama Ini Apakah Ini Juga Menjadi Catatan Untuk Kali Berikutnya Akan Dihapuskan Begitu Ya Atau Seperti Apa Nih Mbak Ismi Good Question Dan Sekaligus Juga Pertanyaan Sulit Saya Juga Saya Juga Berusaha Semaksimal Mungkin Begitu Ya Untuk Betul-betul Ngekit Peserta Ini Bisa Bisa Bertahan Sampai Di Angka Yang Kita Setakati Karena Kan Kalau Donors Atau Mereka Pemberi Dana Hibahan Tentunya Saya Akan Melihat Oh Ini Gimana Efektif Nya Dari Program Yang Di Implementasikan Di ND Tapi Saya Sudah Bersekat Saya Akan Berjuang Untuk Tahun Depan Akan Bisa Di Implementasikan Lagi Di ND Begitu Tentunya Dengan Menyiapkan Alasan Alasan Yang Kuat Gitu Ya Sudah 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 Berkonsultasi Saya Kemarin Sudah Dibilang Sama Apa Di Hidupas Amerika Tahun Depan Mungkin Bisa Silahkan Nulis Keposal Lagi Dan Saya Nanya Apakah Bisa Kalau Tetap DND Jawabannya Bisa Jawabannya Bisa Amin Amin Tanya Harus Berbeda Yaitu Oke Ini Harus Menyiapkan Alasan Alasan Yang Masuk Akal Begitu Ya Harus Bentengi Diri Biar DND Tetap Ada Program Semacam Ini Program Yang Sangat Luar Biasa Mbak Ismi Ini Kedepannya Seperti Apa Ketika 30 Pengusaha Wanita Asal ND Ini Selesai Begitu Dari Program Ini Apakah Akan Ada Kelanjutan Seperti Terus Dipantau Begitu Tentang Perkembangan Usaha Dari Ketiga Puluh Pengusaha Wanita Di ND Begitu Iya Jadi Kak Leli Kenapa Kami Tidak Sendirian Kenapa Kami Mitra Di Aceh Juga Kami Bermitra Dan Mitra Kami Itu Sangat Cocok Sekali Untuk Mendukung Ekosistem Serta Perempuan Ini Untuk Bertumbuh Selanjutnya Jadi Rumah BUMN Itu Adalah Platform Atau Tempat Yang Sebenarnya Menginkubasi Memantau Memantau Mendampingi Para UNKM Ini Untuk Bertumbuh Kita Udah Ada Kalau DND Partnernya Adalah Rumah BUMN Jadi Program Ini Kaka Kaka Serta Itu Tetap Bisa Untuk Ibaratnya Kayak Neling Gitu Udah Tau Kan Di Ketaui Oh Ini Potential Potential Untuk Dimentorin Terus Kami Menyiapkan Bergandengan Bergandengan Dengan Rumah BUMN Untuk Bisa Melanjutkan Nah Selama AW Masih DND Begitu Kita Tetap Bisa Membangun Komunitas Usaha Perempuan Yang Kuat Yang kuat DND Karena Alumni Dari Dari Program Ini Itu Diharapkan Juga Tetap Terhubung Terkoneksi Dengan AWE Karena Nantinya Ketika Program Itu Berjalan Kemudian Lagi Di tahun Depan Kaka Yang Angkatan Pertama Ini Bisa Menjadi Fasilitator Untuk Angkatan Bawahnya Jadi Ibaratnya Kayak Apa Terus Diberdayakan Begitu Terus Diberdayakan Sampai Kebawah Dan Mereka Punya Kesempatan Ini Satu Informasi Menarik Kalau Mereka Kemampuan Bahasa Inggris Itu Mereka Beserta AWE Ini Setara Kayak Apa Alumni Program Yang Udah Sekolah Kejelas Atau Alumni Program Pertukaran Pelajar Indonesia Amerika Itu Setara Udah Dis Levelnya Setara Judulnya Adalah Alumni Program Pemerintah Amerika Serikat Dan Mereka Berhak Mengakuin Pendanaan Pendanaan Yang Itu Hanya Eksklusif Untuk Alumni Persukaran Program Pemerintah Amerika Serikat Banyak 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 Benefit Jadi Kami Berhak Pengusaha Perempuan Keserta AWE Itu Tetap Terkoneksi Dan Terkoneksi Dan Kita Kedepannya Terus Memberdayakan Melalui BUMN Dan Yang Lain Seperti Mereka Tetap Berhenti Wah Keren Mudah-mudahan Harapan Kami AWE Terus Ada Untuk Kabupaten ND Di Tahun-tahun Berikutnya Mbak Ismi Terima kasih Untuk Waktunya Bersama RRI Sukses Selalu Salam Untuk Teman-teman AWE Terima kasih Juga Kak Lely Selamat Pagi Selamat Pagi Terima kasih Terima kasih